Awak pantas bersyukur, Pak. Coba saya tanya, Pak. Segini rumah di sini, Pak. Itu makanya, Pak. Pantas kita bersyukur kehadirat Allah. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak protokol kita. Kalau orang punya prihatin terhadap diri dan keluarganya, dan agama dia, pasti datang, Pak. Dan kepekaan batin itu bukan dibuat-buat, Pak. Itu hidayah dari Allah. Itu yang makrifat, Pak. Sudah makrifat, Pak. Saya kemarin di Bangkinang, Pak. Mungkin kalau dijumlahkan musyalah ini, ada enam besar kalinya musyalah ini, Pak. Penuh. Tapi ada juga yang sepi, Pak. Walaupun masjidnya besar. Bukan masalah musyalah dan masjid, Pak. Tapi orang itu malas, Pak. Masjid tidak kurang, Pak. Tapi hidayah, sentruman batin itu yang kurang, Pak. Itu makanya saya katakan pantas kita bersyukur, Pak. Semoga sisa umur yang masih melengket di nyawa ini, mendapat berokah dari Allah. Amin. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang paling ditakuti lagi, kita mengaku sebagai umat Muhammad, beliau tidak menerima, Pak. Tidak dia terima. Siapa yang membesarkan si'ar? Ini si'ar, Pak. Datang ke masjid, lewat di depan rumah orang, tidak perlu dipanggil, Pak. Nampak sama orang, sudah pahala kita, Pak. Apalagi diajak. Mengumandangkan suara azan si'ar. Apa kita berkumpul, memperingati isra' dan mi'rat? Itu si'ar, Pak. Fa'innaha min taqwal kulub. Itu orang yang datang, tanda-tanda, ada taqwah dalam batinnya. Allahumma salli'ala sayyidina Muhammad. Terima kasih.